selamat menikmati 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 di sini Anda ingin kembali ke ibu kota dan saya adalah ratu yang menawan yang tersisa dari negeri jatawan biru. Jadi tentu saja saya harus kembali ke kota Piawsiang. Yang ke menurutkan Kenindan berkata, Tanah Jat Jan Yun sudah tidak ada lagi. Mengapa Anda peduli dengan ini? Tidak ada seorangpun di sana yang akan menyalahkan Anda. Sangking Luo mengirangkan kepalanya dengan ekspresi penuh tekat. Jadi Yang ke merenung secenat dan berkata, Dalam hal ini saya tidak akan memaksa Anda. Ketika saya mengatur segala sesuatunya di Jongdo, saya akan datang menunggu Anda untuk menyelesaikan masalah antara Anda dan saya. Saya akan menunggu Anda. Sangking Luo tersenyum, Yang ke menganggung dan pergi dengan cepat. Setelah dia pergi, butuh beberapa saat sebelum Diluo mengelai nafas pelan. Tuhan, apakah ini baik-baik saja? Tidak apa-apa, asalkan tidak menyakitinya. Tapi, cinta di hati Anda. Matapil Luo langsung memerah. Masih bisakah Anda menekannya sekarang? Sekali Anda tidak bisa menekannya, Anda hanya akan mencari kehancuran Anda sendiri. Dia tidak peduli pada Anda sama sekali semua. Bukankah untuk melepaskan berlanggu cinta, Anda lebih membunuhnya untuk selamanya? Diluo! Saking Luo tersentak, wajahnya memerah. Berhentilah berbicara. Biarkan saya mengakhiri tragedi silsila janda racun. Lagipula, ini adalah kutukan dari garis keturunan janda racun. Air mata Diluo mengalir di pipinya, dan dia memandang ratu menawan dengan sedih dan sangat membenci Yangke dalam hatinya. Karena, jika Yangke tidak secara tidak sengaja meninggalkan cinta di hati Sangking Luo, ratu menawan tidak akan mengalami penyiksaan seperti itu. Sekarang cinta telah tumbuh sepenuhnya. Sangking Luo harus sepenuhnya sehat ketika tinggal bersama Yangke. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, Sangking Luo atau Yangke akan mati. Oleh karena itu, Bi Luo sangat membenci Yangke. Saat keduanya berbicara, sesosok tubuh muncul dengan aneh di udara, menatap mereka tanpa daya. Anda? Sangking Luo memandang Yangke dengan kaget. Mengapa Anda kembali? Saya tahu Anda berada dalam kondisi yang buruk sekarang. Yangke mengalami nafas pelan lagi pula. Selain Sangking Luo sangat jelas bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya. Sebelumnya, dia hanya mencoba menipunya karena Yangke hanya ingin mendengar pemikiran sebenarnya dari penyihir wanita ini. Dan Yangke tersentuh oleh kerja keras, ketekunan dan prihatinnya terhadap dirinya sendiri. Ini saat yang tepat untuk kembali. Tuhan, tidak perlu menekannya. Mari kita bunuh nyawanya sekarang. Bi Luo menatap Yangke dengan kebencian. Anda tampaknya sangat berpasangka buruk terhadap saya. Yangke memandang Bi Luo dengan curiga. Benar. Bi Luo berkata dengan marah. Saya tidak sabar untuk menguliti Anda, meminum darah Anda, dan memakan daging Anda. Jika bukan karena Anda, bagaimana keluarga saya akan memberitah seperti ini? Tanpa saya, akan ada pria lain yang akan menempati hatinya. Ini adalah nasib akhir dari garis keturunan jenda racun. Yangke mendengus dingin, mendengar itu Bi Luo terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Cepat pergi! Nafas sangking Luo menjadi semakin berat. Sejak setengah tahun yang lalu, cinta di hatinya akan menjadi kenyataan. Meskipun situasinya sedikit membaik, tapi dia tidak punya pilihan selain keluar kali ini. Setelah mencari Yangke dan tinggal bersamanya selama tiga hari, dorongan hati yang telah saya tekan sampai sekarang pulih beberapa kali dan meledak. Jika saya tidak melakukannya, pergilah sekarang. Ini akan terlambat. Yangke menggelengkan kepalanya perlahan dengan ekspresi tegas. Masalah antara Anda dan saya pada akhirnya akan telah selesaikan. Dan melarikan diri bukanlah satu pilihan. Anda sendiri yang membawa ke pintu Anda. Di Luo tidak bisa berhenti tersenyum. Dia membalikkan tubuhnya dan cahaya cemerlang muncul dengan suara tajam. Kemudian dia berkata dengan lembut. Tuan, waktunya telah tiba. Anda tidak perlu menekannya lagi. Segera ada rasa pesona yang kuat dalam kata-kata itu. Pada saat ini, Bi Luo bukan lagi orang yang sombong dan mendominasi sebelumnya, melainkan memiliki sedikit bayangan centil Sangking Luo. Lagi pula, Bi Luo juga mempraktekan keterampilan menawan. Ketika teknik menawan digunakan, itu tidak ditunjukkan pada Yangke, tetapi semua berkah diarahkan pada Sangking Luo. Bi Luo! Sangking Luo awalnya menolak keinginan dan dorongan hatinya serta kesulitannya. Ketika Bi Luo begitu terangsang, keinginan di dalam hatinya tiba-tiba meluap seperti banjir yang menghancurkan tembok, sehingga kesadarannya tenggelam dalam sekejap. Cinta di hatinya tumbuh subur dan hasrat naluriahnya menghancurkan kegigihan dan pembelaannya terhadap Yangke, dan hanya menyisakan satu pikiran di hatinya. Jika dia adalah buangkan es abadi, maka Yangke sepertinya lah api saat ini, dan Sangking Luo mau tidak mau ingin dekat dengannya, membekukannya, atau melelehkan dirinya sendiri. Pada saat ini, gumaman dan erangan keluar dari tengurukannya. Wajah ratu menawan itu merah padam, dan leher merah jambu rampingnya bersinar dengan kilom menawan, seperti porselen di matanya yang indah. Dengan keinginan yang tidak tahu malu. Sekarang suasana antara langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi dan menari, yang tampak muncul di depan mata Yangke. Gadis-gadis ini semuanya centil, dengan tubuh anggun, setengah berpakaian, dan tanah hijau yang indah diselimuti kain lukasa. Mereka mencoba yang terbaik untuk melilingi Yangke dengan ekspresi menyanjung. Yangke merasa kagum, keterampilan pesuna sangking lu telah meningkat lagi. Pada saat ini, dia tidak menggunakannya dengan sengaja. Rusak! Yangke berteriak dengan dingin dan gong kegembiraan yang dingin diaktifkan, sehingga gadis-gadis muda di depannya yang tampak bernyanyi dan menari dengan hasrat yang tak ada abisnya. Semuanya hancur berkeping-keping, dan menghilang menjadi cahaya neon. Sambil terpikiki, yang sangat terpengaruh oleh keterampilan menawan sangking lu. Saya akan menangani Anda nanti. Yangke menatapnya dengan dingin terlihat tidak baik. Saya akan menunggu sampai Anda selamat. Diluo tersentak, tubuhnya yang halus memutar dan menatap Yangke dengan mata terbakar. Sepertinya dia ingin bergegas macu dan bertarung dengan Yangke dengan putus asa. Tapi dia menahannya dengan erat. Segera sebuah kipas kecil yang halus muncul di tangan ratu yang menawan. Kipas itu disulam dengan pola pria tampan dan wanita cantik berlumuran darah. Pria dan wanita cantik ini acak-acakan, dan mereka melakukan hal ceroboh. Dengan postur berbeda, tapi semua orang tampak bahagia, penuh kegembiraan, dan seperti aslinya. Kingluo! Yangke berteriak dengan dingin. Bagaimanapun harta rahasia ini adalah pusaka keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga sangking lu. Dikombinasikan dengan keterampilan ratu menawan. Kekuatannya tak terbayangkan. Segera sangking lu melambekkan kipasnya dengan anggun, dan pria dan wanita di kipas itu bergerak semakin keras. Masing-masing bergegas keluar dari kipas seolah-olah hidup dan bergegas ke pikiran yangke. Hanya saja, ilusi yang membanjiri pikiran yangke hanya berlangsung kurang dari satu tarikan nafas. Sebelum semuanya berubah menjadi bubuk, karena teknik kegembiraan Jin dan yang telah mematahkan semua teknik menawan di dunia. Jadi Kingluofan tidak berpengaruh pada yangke. Tapi dia tidak menyadarinya. Setelah mengerahkan kekuatan Kingluofan, sangking lu terkekeh, terbungkus dalam angin harum dan bergegas ke depan yangke. Dengan ujung lidah merahnya dengan ringan menyentuh gigi cangkang. Kemudian dia mengulurkan tangan batu kiyo, meraih ke rahaya yangke, dan menyaretnya ke depannya. Dengan dadanya yang menjulang tinggi, menempel di dada yangke dan melilitnya. Segera dia membuka mulut kecilnya dan mencetaknya menuju yangke. Namun yangke segera menggerakkan cari telunjuknya, berharap dia bisa melepaskan semua pengekangan sekarang dan melawannya di sini selama ratusan ronde. Tapi begitu ratu menawan menjadi emosional, semua akan mengandung racun yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Yangke tersenyum pahit meletakkan tangannya di belakang kepala sanggeng luo dan energi jatinya meledak dengan ganas. Pada saat ini mata sanggeng luo dengan cepat kehilangan kilonya dan suara merusak yang bergema di seluruh dunia berangsur-angsur meredah dan dia jatuh dengan lembut di pelukan yangke. Tapi biluo dengan senang hati menunggu untuk menyaksikan pemandangan yang mengasihkan itu. Kedua tangan kecilnya tanpa sadar menutupi dadanya kemudian dia dengan lembut meremasnya sehingga wajahnya penuh kepuasan. Tapi saat pertama kali melihat pemandangan ini, kecantikannya tiba-tiba menjadi pucat. Kemarilah! Yangke meletakkan sanggeng luo di baunya dan melambai pada biluo sambil tersenyum. Apa yang ingin anda lakukan? Biluo sangat waspada dan dengan cepat mundur berapa langkah. Apa yang anda lakukan pada tuanku? Saya sudah membunuhnya, sekarang giliran anda. Yangke mencibir dengan ekspresi kejam di wajahnya. Mendengar itu, mata biluo dengan cepat berkaca-kaca dan dia tiba-tiba meraung seperti orang gila. Saya akan bertarung dengan anda. Sekarang, dia seperti binatang buas yang marah, bergegas menuju Yangke tanpa takut mati. Namun Yangke hanya mengulurkan tangan dan menundukkannya dengan gerakan biasa. Sampai membawa sanggeng luo di pundaknya dan meletakkan biluo di lengannya, Yangke menururkan tangannya yang lain dan menampar pinggulnya yang kokoh dan bulat itu dengan keras yang membuat seluruh tubuh biluo menegang. Entah kenapa, jejak rasa malu muncul di hatinya, tapi itu cukup menggairahkan. Sepertinya tamparan itu membuat keinginan yang sudah lama terpendam dalam hatinya meledak dan dia tidak bisa menahan perasaannya rasa senang karena ditampar. Dan biluo akhirnya berseru, merontak dan menggeliat terus-menerus, berteriak dan mengumpat, meninju dan menendang Yangke. Tapi Yangke tidak peduli, menyegel energi sebenarnya di tubuhnya dan menyapunya secara berirama dengan tamparan demi tamparan. Dengan pukulan yang sangat berat, sehingga peran-lahan, biluo tidak bisa lagi berteriak. Sebaliknya, dengan setiap tamparan, dia mengeluarkan erangan imajinatif. Dia tampak seperti siap untuk dimanipulasi oleh Yangke. Melihat itu, Yangke tertekun. Ada yang salah dengan orientasi Anda. Jika Anda ingin mengurusnya, tolong turunkan saya cepatnya. Biluo tiba-tiba sadar kembali dan terus berteriak. Kemudian sebuah erangan menawan terdengar lagi. Suatu hari kemudian di negeri jatawan biru dan di kota Piosian, di istana Sanggenglu, yang ketiba-tiba muncul bersama Ratu Menawan dan Biluo. Kemudian Yunli, Roryu, dan Roking, yang telah melayani Yangke sebelumnya, datang setelah mendengar berita itu. Dan mereka merasa sedikit bahagia ketika melihat Yangke. Tapi melihat keadaan Sanggenglu dan Biluo saat ini, mau tak mau, mereka terkejut. Karena Ratu Menawan itu tidak sadarkan diri dan mata indah Biluo merah dan bengkak, seperti buah persi. Dia sepertinya sudah lama menangis, tetapi ada aliran musim semi di wajah cantiknya, seolah-olah telah dibasahi oleh hujan dan embun, dan dipenuhi dengan jenis Kilo yang berbeda. Yangke menurunkannya, dan Biluo jatuh dengan lembut, jatuh ke tanah. Kemudian dia menjerit manis, tiba-tiba melompat, menyentuh pantatnya dengan dua tangan kecil, menggetahkan gigi dan mendesis. Biluo, ada apa dengan Anda? Yunli bertanya dengan terkesa-kesa. Tidak, tidak apa-apa. Biluo menjawab dengan sungguh-sungguh, wajahnya memerah dan dia diam-diam menatap Yangke, matanya yang indah penuh ketakutan dan tidak lagi berani sebelumnya. Setelah ditampar sepanjang jalan, hatinya dipenuhi bayangan. Apa yang terjadi dengan tuannya? Tuan, dia mengalami kecelakaan. Espresi Biluo kembali gelap. Biarkan mereka istirahat dulu, kata Yangke. Iya, Yunli, Rouyu, dan Rouging dengan cepat mendukung Sangkeng Luo dan Biluo dalam mengirim mereka kembali ke kamar mereka. Dan itu masih menara Huan Luo yang sama tempat tinggal Yangke. Di kamar di lantai dua, Yangke duduk bersihlah dengan ekspresi muram. Bagaimanapun hubungan antara Sangkeng Luo dan Dia pada awalnya tidak begitu dalam. Hanya karena cinta mereka, mereka menjadi sedikit tidak terpisahkan. Sekarang Yangke ingin menyelesaikan cintanya pada Sangkeng Luo. Tapi melihat situasi ini, dia mau tidak mau merasa sedikit cemas. Karena kondisi Sangkeng Luo saat ini bukan karena keracunan, tetapi masalah pada fisik istimewanya. Dan obat muncara pasti tidak akan berpengaruh. Setelah banyak pertimbangan, Yangke hanya bisa keluar dari menara Feng Huan. Kemudian dia pergi untuk memeriksa Sangkeng Luo. Meskipun tanda-tanda vitalnya tidak serius, mereka terhalang oleh energi sejati Yangke. Jadi Sangkeng Luo tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Namun tubuh halusnya sepanas besi yang akan ditempa. Jika ini terus berlanjut, Yangke khawatir ratu menawan itu akan segera mati. Bahkan jika dia berada di alam Transcendent, dia tidak bisa menolak nasib ini. Setelah memerintahkan Yunli untuk merawatnya dengan baik, Yangke pergi mencari Biluo lagi. Berharap mengetahui situasinya darinya. Karena istana Sangkeng Luo tidak besar, tapi juga tidak kecil. Setelah bertanya kepada pelayan di istana tempat tinggal Biluo, Yangke berjalan mendekat. Ketika dia sampai di kamar, dia dengan lembut mengetuk pintu, tetapi tidak ada gerakan di dalam. Jadi, Yangke membuka pikirannya untuk menyelidiki. Dan dia menemukan bahwa Biluo memang ada di dalam, tetapi karena nafasnya teratur, jadi dia pasti tertidur. Setelah menunggu beberapa saat, Yangke membuka pintu dan masuk. Sekilas Yangke tertawa terbak-bak karena Biluo merangkak di tempat tidur, tidak bergerak. ditutupi dengan selimut tipis yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dan anggun, sehingga menggoda dan membangkitkan imajinasi orang. Dan itu lahir secara alami. Atau karena ditampar oleh Yangke sepanjang jalan. Dan kalau dilihat dari baunya yang telanjang, wanita ini pasti sedang telanjang saat ini. Tapi Yangke terlihat acu-tacu berjalan ke tempat tidurnya, menemukan kursi dan duduk. Seolah-olah merasakan seseorang mendekat, Biluo akhirnya pelan membuka matanya. Setelah melihat Yangke dengan jelas, dia panik dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mencubi selimut yang menutupi tubuhnya. Dengan ekspresi malu-malu, dia takut Yangke akan melakukannya. Apa yang Anda lakukan? Diluo bertanya dengan dingin. Apakah Tuhan Anda sudah memberitahu Anda tentang dia dan saya? Yangke bertanya. Diluo menganggut sedikit dan menjadi lebih santai setelah melihat Yangke tidak memiliki niat jahat. Karena Anda tahu tentang kami, Anda juga harus tahu sifat dominan dari gadis keturunan janda racun. Jadi bagaimana jika saya tahu? Diluo meletakkan tangannya di dagunya, mengambil posisi yang lebih nyaman dan berkata dengan sedih. Saya tidak bisa memberikan apapun untuk Anda. Baiklah, bantulah keluarga saya. Anda ingin dibukuli lagi, kan? Yangke menantap pantatnya dengan mata dingin. Gigi Diluo gatal karena kebencian dan dia sangat ketakutan oleh Yangke. Sehingga meskipun dia tidak puas, dia tetap diam dan tidak berani memprovokasi Yangke lagi. Anda tidak bodoh, Tuhan saya yang bodoh. Suara Gigi Diluo tiba-tiba meninggi. Baginya, dia rela mati karena serangan cinta. Jika Anda tidak bekerja keras untuk melihatnya kali ini, saya takut. Saat dia mengatakan ini, dia mulai menangis. Jika Yangke tidak kembali, sangking lo pasti tidak akan bisa bertahan saat dia bertemu lagi di sini setelah menangani masalah di Yongdu. Dia bisa memberi sejauh ini. Sejujurnya saya sangat tersentuh. Yangke menarik nafas dengan lembut. Sisi lah jenda racun tampaknya tidak berperasaan, tetapi kenyataannya dia lebih tergila-gila daripada wanita manapun. Kalimat ini sepertinya telah menjangkiti Biluo dan menyentuh hatinya. Biluo menatap Yangke dengan tatapan kosong dan setelah beberapa saat dia menyekat sudut matanya. Tuanku, Anda pasti akan sangat senang jika mendengar Anda mengomentarinya seperti ini. Saya datang kepada Anda kali ini bukan untuk bertengkar dengan Anda. Anda telah bersama sangking lo selama ini. Apakah belum pernah mendengarnya dia berkata, adakah cara untuk menghilangkan cinta di hatinya? Yangke bertanya dengan suara yang dalam. Diluo menggelengkan kepalanya perlahan. Cinta telah selesai, itu tidak dapat diselesaikan. Jika Anda ingin dia aman dan sehat, Anda dan dia harus melakukan itu dan itu adalah satu-satunya cara. Yangke tersenyum tak berdaya. Dengan kata lain, situasi saat ini entah dia yang mati atau saya mati. Biluo mengangguk lembut. Saya harap Anda mati. Mendengar itu, Yangke tetap diam. Saat Biluo masih terisak-isak, tiba-tiba dia seolah-olah teringat sesuatu. Matanya yang indah berpindah dan dia berkata dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, Tuhanku pernah berkata bahwa cinta tidak bisa dihilangkan sekarang. Tapi jika kita bisa menghilangkan cairan yang sifat beracun dari tubuhnya ketika dia sedang jatuh cinta. Pertanyaan ini, bahkan jika Anda dan Tuhanku melakukan, hidup Anda tidak akan dalam bahaya. Yangke mengangkat alisnya, sepertinya melihat secerjah harapan. Lalu, apakah dia sudah memikirkan ide bagus? Ini hanya tebakan, tapi Tuhan tidak tahu apakah ini akan menjadi solusi. Ekspresi Biluo kembali muram. Ekspresi Yangke penuh perhatian, seolah-olah dia telah memikirkan suatu hal penting, tetapi dia tidak dapat memikirkannya dengan matang. Mata indah Biluo berkedip saat dia menatap Yangke, tidak tahu apa yang dia rencanakan. Setelah sekian lama, Yangke tiba-tiba berdiri dan tertawa dalam kekembiraan yang mendalam di wajahnya. Ada apa dengan Anda? Biluo terkecut dan bertanya sedikit tidak puas. saya rasa saya punya ide. Kata Yangke pelan. Bagaimana menurut Anda? Biluo juga bertanya dengan heran. Sangking luo mewarisi fisik ini dari ibunya. Saya mendengar saat dia mengatakan bahwa generasi nenek moyangnya secara tidak sengaja masuk ke sarang induk laba-laba dan diracuni oleh racun ibu laba-laba. Untungnya, dia selamat. Sejak saat itu, garis keturunan janda racun muncul dan masing-masing generasi hanya melahirkan satu anak perempuan yang mewarisi fisik janda racun. Jadi, racun induk laba-laba adalah sumber dari fisik ini. Mungkin monster itu mengetahui sesuatu. Semakin banyak Yangke membicarakannya, semakin besar kemungkinannya. Pemikiran Yangke berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dia meletakkan tangannya di dagunya dan bertanya dengan ekspresi orang bijak. Biluo, di mana ibu laba-laba itu? Apakah dia sudah mati? Dalam pertempuran terakhir di Jongdo, dia berada di bawah tanah. Dan hal-hal ini di permukaan tidak jelas. Ibu laba-laba mungkin belum mati. Ada banyak korban dalam pertempuran saat itu. Meskipun empat dari enam raja jatai tewas dalam pertempuran itu. Hanya keluarga saya dan raja bayangan yang lolos. Tapi ketika mayat itu akhirnya dihitung, induk laba-laba tidak ditemukan. Saya pikir dia seharusnya melarikan diri. Melarikan diri? Yangke sangat gembira. Jika saya menemukannya, maka saya seharusnya bisa menemukan solusinya. Tapi, apakah Anda tahu di mana dia? Biluo bertanya. Tentu saja saya tahu. Yangke tersenyum bersah diri, karena saat itu dia bersama sangking lo di sarang ibu laba-laba saat terjebak. Jadi tentu saja dia punya ingatan tentang lokasi tempat itu. Jika itu masalahnya, kita bisa memanggil para master dari wilayah Tuhan untuk pergi ke sana dan menangkap induk laba-laba untuk diinterokasi. kata Biluo dan penuh semangat. Tidak akan lebih cepat jika saya pergi sendiri. Yangke menggadengkan kepalanya. Mendengar itu, Biluo terkejut. Ibu laba-laba memiliki tingkat kultifasi di atas tingkat perjalanan sebagai dewa. Bisakah Anda mengalahkannya? Tunggu saja kabar baik dari saya. Yangke terkakeh dan melangkah keluar. Tunggu, saya ikut dengan Anda. Teriak Biluo buru-buru. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berteriak dan jatuh ke bawah karena rasa sakit yang parah di pantatnya membuat kakinya hampir tidak stabil dan harus menunggu sampai dia bangun lagi. Tapi Yangke sudah lama menghilang. Setelah keluar dari kota Piyosiang dan ikuti rute dalam ingatannya, Yangke terbang menuju lokasi sarang induk laba-laba. Sebelumnya Sangkingluo telah melewati wilayah Raja Binatang Buntur sebelum tiba di tempat itu. Dalam ingatannya, ada sebuah danung di dekatnya. Sekarang empat raja jahat dari negeri Jajangyun telah tewas dalam pertempuran. Meskipun Raja Bayangan telah lolos dari kematian, namun sejauh ini tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Jelas Raja Bayangan juga takut orang-orang kuat dari Zheongdu akan bergabung untuk menimbulkan masalah dengannya. Jadi dia secara alami menghilang untuk berlindung. Selain itu, sejak pertempuran terakhir, seluruh tanah jahat canggih menderita kerugian yang sangat besar dan dianggap berjalan di sepanjang jalan tanpa bertemu dengan master yang sangat kuat. Sekarang pada dasarnya, pejuang di alam kenaikan abadi tingkat ketiga adalah makhluk teratas di tanah jahat awan biru. Bagaimanapun, para prajurit tanah jahat canggih disiksa seperti itu oleh Yang Bae. Jadi Yang Ket khawatir, mereka tidak akan dapat pulih dalam beberapa dekade. Jadi meskipun dia berjalan-jalan seperti ini, tidak ada yang berani menimbulkan masalah baginya. Ketika mereka melihatnya dari kejauhan, mereka semua buru-buru menyingkir. Setelah terbang selama dua atau tiga hari, Yang Ket akhirnya tiba di hutan yang dia lewati sebelumnya dan menemukan buah tempat dia dan sangking lu tinggal. Saat itu Yang Ket menembus jauh ke dalam lautan kesadaran ratu menawan dan menanamkan perasaan di hatinya. Mengingat masa lalu, Yang Ket tidak bisa menandiri untuk tejak mengelai nafas. Saat itu dia hanya berada di tingkat ketiga di alam Yuan sejati. Tapi sekarang dia sudah berada di alam kenaikan abadi tingkat keenam. Segera kesadaran spiritual yang besar menyebar mencakup radio seratusan mil dan Yang Ket diam-diam merasakan saat menjelajah. Kadang-kadang jika ada perasaan air mengalir, Yang Ket pasti akan memeriksanya untuk melihat. Apakah itu danau yang dia lewati sebelumnya? Setelah beberapa saat akhirnya Yang Ket menemukan tempat yang tepat. Sesampainya di danau tempat dia awalnya tinggal, Yang Ket tersenyum tipis. Karena kurang dari beberapa puluh mil jauhnya dari danau ini terdapat lokasi sarang induk laba-laba. Segera dia menegakkan tubuhnya dan terbang menuju arah yang diinginkan. Satu jam kemudian, area besar seperti gengarek muncul di mata Yang Ket. Melihat sekeliling ada banyak telur laba-laba yang padat di bawah dan kedua sisi ngarek dipenuhi jaring laba-laba putih dan keras. Kadang-kadang, dia masih bisa melihat tulang belulang beberapa prajurit dan mereka pastilah prajurit yang tidak sengaja berjalan ke sini dan ditangkap serta dimakan oleh monster di sini. Di dalam ngarek, laba-laba raksasa seukuran anak sapi berlarian ke sana kemari sehingga membuat situasinya sangat hidup. Di ujung ngarek terdapat patung laba-laba berukuran besar yang entah kapan dibangun dan masih terpelihara dengan baik hingga saat ini. Yang Ket tergantung di atas serng ngarek, menatap ke bawah dengan mata dingin dan kesadaran yang menyebar, mengunci bagian dalam patung laba-laba. Di dalam, dia merasakan nafas kehidupan yang tidak kalah dengan orang kuat yang ada di dalam transcendent. Dan itu adalah ibu laba-laba. Benar saja, dia telah melarikan diri dan masih membuat kekacauan di sini. Pada saat yang sama, ketika kesadaran spiritual yang akan mendeteksi keberadaan ibu laba-laba, ledakan tawa seperti lonceng perak yang sangat manis tiba-tiba muncul dari benaknya. Bau sangat familiar. Bau ini seharusnya dari Zongdu, dan itu anak laki-laki dari keluarga yang yang mendengar dingin dan berteriak keras. Ibu laba-laba, tolong keluar dan temui saya. Karena Anda di sini, bagaimana kalau Anda turun dan berbicara? Suara manis itu sepertinya mengandung besona yang menyentuh, menarik pikiran orang untuk ikut instruksinya. Jika Yangke tidak melihat wajah asli ibu laba-laba dan hanya mendengarkan suara ini, dia akan membayangkan ibu laba-laba adalah wanita yang sangat cantik. Padahal, wajah ibu laba-laba memang berbeda dengan wajah manusia manapun. Dan pria manapun yang melihat wajah cantik itu pasti akan berpikiran liar. Namun jika dipadukan dengan wajahnya, tubuhnya yang besar dan delapan cakarnya hanya akan memberikan perasaan yang menakutkan. Tanpa rasa keindahan sama sekali, ibu laba-laba menyampaikan undangan hangat, tapi Yangke tidak takut. Terbang turun dari ngarah dan berhenti di depan patung laba-laba besar. Adik kecil, Anda menang sungguh pemberani. Suara manis ibu laba-laba terus memasuki pikiran Yangkeh dan laba-laba raksasa sebesar anak sapi dari segala arah juga bergerak cepat. Mengayunkan kepala dan ekornya ke arah Yangkeh dan segera mengelilinginya. Menatap Yangkeh dengan sepasang mata idah yang memancarkan cahaya hidup. Meludahkan benda putih dari dalam mulut mereka. Namun benang sutranya mengeluarkan bau amis. Lagi pula, laba-laba raksasa ini semuanya adalah monster tingkat 6. Jika dalam perhitungan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada 40 atau 50 laba-laba raksasa ini berkumpul di seluruh ngarai. Dan ada banyak laba-laba lain yang berukuran lebih kecil. Sebelumnya Yangkeh juga mendengar bahwa ibu laba-laba telah bergabung dengan Raja Binatang Guntur dan untuk sementara mendengarkan perintahnya ketika menyerang Yongdu. Sejalan dengan itu, ibu laba-laba juga menerima banyak manfaat dari Raja Binatang Guntur. Jadi laba-laba raksasa tingkat 6 ini seharusnya adalah spesies yang dibulidayakan melalui metode Raja Binatang Guntur. Karena terakhir kali, Yangkeh mendapat masalah di sini, dia belum pernah melihat laba-laba raksasa sebanyak itu. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.